Bun, yuk kita bikin jamu beras kencur pakai Magic Chopper CH200 dari Mitochiba. Kita masak dulu gula merah, jahe, air asam jawa, daun pandan sama air, sampai gulanya larut dan mendidih. Kemudian sisihkan dulu, kita masak, kencur dengan beras yang sudah kita rendam sebelumnya. Kita sangra sampai mateng. Kalau sudah mateng nanti, baru kita haluskan. Di sini aku bakal ngalusinnya pakai chopper. Untuk mempermudah penghalusan, aku tambahkan air mateng secukupnya. Nah, Magic Chopper CH200 ini punya 6 mata pisau yang super tajam, tampilannya elegan, dan harganya terjangkau. Cuma Rp729.000 loh. Dia juga lewat, garansi resminya 1 tahun, dan punya mesin berkekuatan tornado power. Udah halus, kita saring dulu air gula merahnya yang udah cukup hangat ini. Saring juga beras dan kencur yang sudah kita chopper tadi. Oke, gini aja. Tinggal kita saring sampai semua cairannya masuk. Kemudian kasih sejumput garam, bisa di-skip kalau nggak suka. Dan ini bisa disajikan dalam keadaan panas ataupun dingin. Kalau aku suka banget, kalau disajikan dalam keadaan dingin nih, aku kasih es batu. Oke, udah gitu aja. Hasilnya enak dan menyehatkan pakai Magic Chopper. Ada mito ciba chopper, nggak butuh yang lain.